Gapapa matanya drama ya kan, yang penting jangan kehidupannya yang drama Halo everyone, welcome back to my channel So di video kali ini aku bakalan cobain dan first impression juga produk-produk saset Ini dia, tuh Ini aku kayak pertama kali gitu loh nemuin produk-produk saset kayak gini Ntar aku bakalan bikin thumbnails dulu ya Oke ini pertama kalinya aku nemuin produk makeup yang saset kayak gini Nggak cuman minuman yang ada saset, makanan saset, makeup sekarang juga udah ada, inovasi terbaru ya kan Ini aku ada dari Moko Moko, aku ada dua lip cream dan satu counter cream Terus juga ada dari Sis2Sis, ini aku ada eyeshadow cream dan mascara Terus selanjutnya aku juga ada dari L'Oreal, ini tuh apa namanya Sunscreen, terus yang terakhir itu dari Pons, ini dia, Glitter Glow Ini tuh kayak cream, apa sih, cream glitter gitu loh, kayak bikin highlighter gitu Jadi bentuknya cream Jadi sebenernya aku udah beli ini udah lama Cuman kayak ini tuh aku lupa naruhnya dimana dan sekarang juga baru ketemu Jadi aku bikin videonya sekarang Ini aku belinya semuanya ada di Indomaret Dan harganya itu aku lupa, kisaran pokoknya dari harga Rp20.000 sampai Rp25.000, nggak mahal kan Jadi ya, kita langsung aja kalo misalnya kalian penasaran, kluk kayak gini, gimana tutorialnya Keep on watching Oke, seperti judulnya, tadi aku juga udah jelasin di intro, aku bakal nyobain beberapa, apa namanya Makeup saset Oke, disini udah ada, aku ada dua brand disini, ada tiga, ada empat brand Oke, ini ada dari Mokomoko Dari Mokomoko aku ada tiga, apa namanya, tiga produk Yang ini contour, terus ini aku ada dua lipstick Jadi, yang satunya ini shadenya, ini shadenya yang mana ya, oh ini, last red Sama, shade yang satunya adalah nude pink Terus, brand yang selanjutnya adalah dari sis2sis Tuh, ini yang aku punya ada mascara dan eyeshadow cream gitu Sebenernya sis2sis tuh ada BB creamnya, cuman aku nggak beli, karena aku tau Apa namanya, dia nggak bakalan match di kulit aku, karena pas aku liat itu kayak cuman ada satu shade Dan itu kayaknya terang banget di aku, jadi aku memutuskan untuk nggak beli juga, nggak beli Karena takutnya, ya sama aja gitu, nggak bakalan cocok aja buat aku gitu Oke, terus brand selanjutnya adalah dari L'Oreal Ini tuh, apa namanya, UV protection, aka sunscreen Terus, brand yang selanjutnya adalah dari Pons Ini tuh kayak, apa ya, glitter glow, apa sih, kayak highlighter cream, my guess Oke, langsung aja Untuk awal aku bakalan pake, ini, L'Oreal, apa sih namanya Sunscreen, karena sunscreen itu penting banget ya, bebek-bebek perlu diingat Walaupun kalian berkegiatan di dalam ruangan, tapi kalian tetep wajib menggunakan sunscreen Karena kan kalau misalnya di dalam ruangan juga kan, dia ada kacanya Kacanya kan tuh biasanya, apa namanya, memantulkan sinar matahari yang juga bagus untuk kulit kita, kayak gitu Jadi, sunscreen itu buat melindungi dari sinar matahari, biar kalian nggak, apa namanya, muncul flag-flag, kayak gitu Mungkin kalian hari ini nggak bakalan kerasa, tapi nanti ketika kalian memasuki usia tua, bakalan kerasa, wah sangat penting ternyata sunscreen Langsung kita usapin Ke seluruh area wajah, sebenernya aku udah pernah nyobain sih yang L'Oreal ini Dan dia itu emang enak banget, karena dia silicon base, dan dia nggak bikin kulit kita berminyak Karena, as you guys know, kalau sunscreen kebanyakan itu bikin kulit kusam Karena temen-temen aku yang cowok, apa namanya, banyak banget ngeluhin Apa? Jadi, aku kalau pakai sunscreen, kok siang, apa, kayak makin lama, makin siang, kulit aku kusam ya, makin berminyak ya Karena biasanya memang sunscreen itu, beberapa sunscreen, kandungan minyaknya itu terlalu banyak gitu Jadi, si L'Oreal, apa namanya, UV Perfect ini cocok banget buat kalian yang punya kulit berminyak Karena dia silicon base, terus dia memang untuk matte finish, kayak gitu Dan aku juga udah pernah nyobain, dan dia emang bener-bener nggak bikin, apa namanya, kulit kita itu makin lama, makin berminyak Itu nggak bener-bener kayak, yaudah, kayak misalnya kalian pakai ini aja, apa namanya, primer yang matte gitu Tuh, biasanya aku pakai juga ke leher-leher Karena biasanya terpapar sinar matahari itu kan nggak cuma wajah aja ya, cuma leher itu juga terpapar Jadi, ya seperti itu Jadi, pakai ya sunscreen-nya Oke, selanjutnya Aku bakalan pakai ini, Pons Glitter Glow, aku belum pernah coba sih ini Karena, nggak tertarik sebenarnya satu Terus juga, nggak tahu, nggak pingin aja gitu Cuma kemarin kan, pas ke Indomaret, yaudah deh sekalian nyobain makeup saset gitu kan Jadi, yaudah, ngeliat ini langsung ambil-ambil gitu Oh ya, untuk harganya juga, rata-rata disini harganya dari Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000 gitu Karena aku lupa udah, truknya aku taruh mana gitu Ini aku bakalan pakai, tapi cuma di area, aduh kebanyakan nih kayaknya Di area yang nantinya memang saya gunakan highlighter Jadi, biar makin glow aja sih sebenarnya Aku nggak pakai ke seluruh muka ya, karena takutnya nanti aneh Soalnya aku biasanya kalau pakai yang cream, apa sih, kayak cream illuminating itu Dia bakalan, kayak kalau dipakai ke seluruh muka itu kayak aneh gitu loh Oh, yes Langsung kelihatan banget hasilnya Tuh, langsung glowing banget Aku pakainya cuma yang kayak di tulang pipi gitu Tuh, wow Ini memang buat kalian yang misalnya kalau males dandan Cuma kayak pengen keluar, apa? Kayak butuh keluar bentar gitu Terus kalian pengen kelihatan glowing, pakai ini aja udah, bagus loh Kayak, apa sih, healthy skin, udah gitu loh Tuh Kayak glowing banget Tuh kan, dia kalau kebanyakan kayak aneh gitu Dia kayak manusia millennium saya Aku pakainya cuma kayak, apa, di bagian-bagian yang nanti Memang kita bakalan pakai highlighter lagi Dan kita bakalan lihat, kalau misalnya ini udah ditimpuk sama foundation Apakah glow-nya akan tetap bertahan, apa dia bakalan hilang, oke? Tapi buat kalian yang misalnya kalian punya kulit yang agak sedikit bertekstur Aku saranin kalian jangan terlalu banyak pakai highlighter ya Atau kayak illuminating cream kayak gini Karena dia bakalan bikin tekstur roja kalian itu makin kelihatan Sebenernya kan kalian kalau pengen keluar terus gini aja tuh kayak udah bagus gitu loh Tinggal pakai lipstick sama alis dimaskarain gitu juga udah cocok Oke, ini aku udah selesai pakai foundation Tadi aku foundation-nya pakai makeover Yang ini, yang baru, Weightless Liquid Foundation Aku mix sama si, apa namanya, BK yang Aqua Illuminating Something gitu Karena foundation yang BK itu emang warna foundation-nya gelap Dan yang makeover itu terkalu taram di aku Oke, selanjutnya aku bakalan nyoba pakai contour Tapi aku udah pasti, ini warnanya nggak bakalan gelap di aku Kita buka dulu Oke Ini warnanya kayak gini Tuh Warnanya kayak, kayaknya ini warnanya matte sama kulit aku sih Yang lebih kayak ini ya, kayak foundation jatuhnya di aku Bukan contour Kita coba aja Tuh Nggak kelihatan apa-apa, Beb Atau mungkin emang, pastinya emang agak gelap aja ya Tuh Ini aku bakalan blend pakai si Beauty Blender Kita coba blend Oke Kelihatan sih, cuman dikit banget Kayak, apa namanya, jatuhnya lebih kayak contour natural gitu loh Tuh Kelihatan lah, dikit banget tapi Banget dikitnya Oke Ya seperti inilah ya, walaupun tidak terlalu terlihat Tapi harga segitu kayak Why not? Kenapa nggak? Apa, kenapa? Nggak gitu loh untuk dibeli ya kan Oke, contour ini tuh kayaknya bakalan cocok ke kalian Yang memang kalian punya kulit yang lebih cerah daripada aku Lebih putih daripada aku Karena Kalau kalian tahu kulit aku kan emang warnanya gelap gitu loh Dan Ini nggak terlalu terlihat Tapi yaudahlah sih, nggak apa-apa ya Terus aku bakalan nyoba buat Contour my nose Kayak Warnanya tuh nangbung gitu loh kalau menurutku Jadi in concealer juga terlalu gelap Jadi in contour malah terlalu terang Aku bakalan pakai sampai ke pangkal bawah alis Terus aku belinya cuma mau pakai tangan aja Oke Biar lebih natural aja sih kalau pakai tangan Takutnya kalau pakai si ini apa? Sepun kayak bleber kemana-mana gitu loh Jadi nggak pas di tulang hidungnya Tapi bagus loh kalau dijadiin buat contour hidung Menurut aku Jadi warnanya dia nggak terlalu gelap gitu loh Karena aku nggak terlalu suka contour hidung yang sampai gelap banget gitu Oke Biasanya ada beberapa orang itu yang emang dia Kalau ngontour hidung itu kayak Kayak sampai coklat gitu Kayak sampai pohon hidungnya Karena warnanya coklat banget gitu Aku nggak terlalu suka yang kayak gitu Aku sukanya yang yang Yaudah kayak natural gini tuh Yang penting kelihatan aja sih Kayak apa? Garis hidungnya gitu Oke selanjutnya Aku bakalan Oh no Aku bakalan cobain si ini Apa namanya? Moko-moko Aku bakalan jadiin buat ini Apa? Blush Ini tuh sheetnya yang nude pink Ini enak sih Oke Kita langsung olesin aja Dijadiin blush on Sebelum kita set menggunakan bendak Terus aku bakalan ngeratain lagi pakai Si beauty blender Oke Orangnya cantik banget Ternyata dijadiin blush I love it Dan dia Gampang di blend juga Biasanya kalau lip cream Itu ada yang Susah banget di blendnya Apalagi yang lip made Lip cream made gitu Biasanya kalau dia jadiin blush on Nggak cepet-cepet di ini Diratain dia bakalan cepet nge-set Dan pada akhirnya dia Susah Susah untuk di blend Dan kita dulu ngomongnya Ini ya Aku apa kayak Belibet amat gitu Tuh Di kulit aku warnanya kayak natural gitu loh Kayak pink-pink natural gitu Dan wanginya juga enak Oke aku bakalan set Menggunakan bedak Ya iyalah Kalau set kalau nggak pakai bedak Pakai apa? Aku bakalan pakai Ini aja sih BLP Face Powder Ini tuh shape-nya yang Medium peach Ini kayak warnanya match banget Sama kulit aku Dan Lumayan lah untuk Apa namanya Nahan minyak di wajah aku Tuh Setelah dibedakin pun Warna blush-nya juga Nggak Nggak Ilang Jadi warnanya intense banget Dan Konturnya ya Agak nggak kelihatan ya Setelah diset But it's okay Oke aku udah selesai pakai alis Aku juga udah selesai nge-set Muka aku tadi Pakai BLP Sekarang aku bakalan nge-set alis aku Pakai Dari sis-sis ini Volumizing Mascara Ini cuman ada Kayak satu gitu Jet black Ini sheet-nya yang jet black Terus kita Lihat dalamnya Oh dia udah ada Ini sih Spoolie-nya Iya lah Lepang sekarang Nggak ada spoolie-nya Gimana Dan Ya Terlihat memang seperti ini Amat sangat tekat Hitamnya ya Gue coba bakalan nge-set Alis aku Pakai Si ini Oke Ini nggak ada Keterangannya sih Disini tuh bakalan Apa namanya Waterproof Atau enggak Kita coba aja deh pokoknya Oke Terus Aku bakalan set satunya lagi Oke Dan Dia bukan tipikal ini loh Apa Spoolie-nya yang bukan tipikal Spoolie yang keras gitu Jadi Kayak Apa sih Kalian tau nggak kan Apa namanya Spoolie-nya mascara Maybelline Dia kan emang kayak Keras gitu kan Kayak plastik Kalau ini tuh kayak Fiber Alus-alus gitu loh Jadi Kalau buat nge-set alis tuh Kayak agak susah Buat Ininya Jadi kayak harus Sedikit Ditekan Oke Ini alisnya udah aku set Sekarang Aku bakalan langsung Pakai Apa namanya Isi ini Isi ini Creamy eyeshadownya Dia tuh cuman Kalau nggak salah Cuman ada warna ini deh Kemarin di Indomaret Aku liatnya Tapi aku juga nggak tau Kalau misalnya ada warna lain Sebelum aku Ini tuh kayaknya glitter gitu Karena dari Ininya Dari Packagingnya tuh Kelihatan kayak shiny gitu Jadi kita liat aja dulu Dalamnya ya Oke Ini aku bakalan Swatch Tuh Ini dia warnanya Dia kayak Shimmering gitu Sebelum aku pake yang ini Aku bakalan pake Si Conturnya dulu Buat jadi base Jadi buat kayak Warna matte nya dulu Aku bakalan pake Di seluruh Kelopak mata aku Terus aku tap-tap aja Pake tangan Oke Ini kayaknya juga Nggak terlalu Kelihatan ya Terus aku mau pake Eyeshadown aja deh Kalau gitu Aku bakalan pake Dari Juvia Space Ini aku bakalan pake Warna yang paling gelap Ini Aku pake Jari aja Ngaplikasiinnya Dikit gitu Kayak aku Aplikasiin Keseluruh Keseluruh Kelopak mata aku Oke Ini aku udah aplikasiin Keseluruh Kelopak mata aku Dan Ini Dia udah nge-set Eyeshadownya Kita coba Gosok Dia bakalan Stay atau enggak Wow Tuh Dia tuh stay Bener-bener gak geser Tuh Ya Tuh Bener-bener gak geser Setelah keset Kita langsung pake aja Aku bakalan pakenya Di area tengah Sini aja Jadi biar Ada glitter-glitterinya Aku pakenya dikit aja Terus aku pake Tangan Aku bakalan ratain Aku Aku Dep-dep Gini aja Oh yes Nantik banget warnanya Gila Tuh Nantik banget kan I love it Oke Ini aku udah pake Keseluruh Apa namanya Lopak mata aku Dan Tuh Dia tuh bukan Glitter Apa Bukan shimmer Yang partikelnya gede-gede gitu loh Jadi kayak Keliatannya di mata tuh Kayak smooth banget Tuh Dan Menurut aku Kalau misalnya kalian mau pake Mau bikin cut crease Ini tuh gampang banget Jadi Kayak ini Kalian tinggal bikin aja polanya Tinggal bikin cut crease-nya aja Seret Gini terus Kalian diemin Tunggu nge-set Dia bakal udah jadi cut crease sih Jadi gak perlu yang kalian Pake ini dulu Concealer Dibikin polanya Itu gak Kayak Itu kayak lebih praktis gitu loh Kamu bikin cut crease kan Sip Gitu Udah Jadi deh Gak perlu kalian Concealer-in lagi Terus Aku bakalan kasih eyeshadow juga Di area bawah mata aku Biar sedikit drama gitu Biar tajam dikit lah Di bawah matanya ya Aku bakalan pake eyeshadow yang sama Aku bakalan pake dari Juvia's Play Tapi cuman kayak dikit itu Aku taruhnya di Ini Apa Ujung bagian belakang gitu Terus aku blend Dikit Dan aku Tetap bakalan pake Ini Glitter Apa sih Eyeshadow cream Kok glitter Di area bawah mata Tuh Biar kayak Alat-alat Korean look gitu kan Oke Tuh Cantik banget Itu kan drama banget matanya Oke Ini aku udah selesai Area mata aku Dan I really love this product so much Karena dia warnanya juga Apa ya Kayak cocok aja Wearable gitu loh Untuk dipake sehari-hari Bukan Tipikal Apa namanya Eyeshadow cream yang Shimmernya tuh too much gitu loh Yang ada partikel gede-gedenya Biasanya beberapa Eyeshadow cream tuh ada Partikel Apa sih Duiternya tuh yang gede-gede Dan itu aku gak terlalu suka Karena kayak Terlalu too much aja Untuk dipake sehari-hari Tapi kalo ini tuh Gak salah sekali tuh Cuman kalian cuman pake ini aja ya Kalian untuk Biar seger aja matanya Satu warna ini aja Di seluruh crop Pake tuh udah bagus banget Menurut aku Cuman kan ini aku pengen bikin Yang agak glam look gitu loh Buat referensi kalian gitu kan Yes Oke sekarang selanjutnya Aku bakalan pake Apa namanya Si mascaranya ini Untuk di area bawah mata aku Area bawah mata Maksudnya bulu mata bawah aku Karena kalo misalnya aku pake di ini Bulu mata yang biasanya tuh Juga gak bakal Ngaruh apa-apa Karena mata aku monolith Dan bulu mata asli Aku juga pendek Dan Ya Pasti Sorry Sorry Masih juga gak keliatan Jadi aku Pake Untuk bulu mata bawah aja Kita pake Kita aplikasiin Oke Bentar Kalian keliatan gak sih Bentar aku zoom ya Keliatan gak Aku zoom gini aja ya Biar kalian keliatan Sebenernya aku Gak terlalu suka sama spulinya Karena spulinya lembek Jadi kayak Buat nyisir bulu mata itu Kayak susah gitu loh Kalian bisa liat Kayak Yaudah Kayak bikin Apa namanya Warnanya hitam aja sih Gak yang Efek gimana-gimana Gak yang bikin panjang juga Enggak Jadi kayak Yaudah Kayak tipikal Sekarabiasa aja Sebenernya Oke Ini aku udah selesai Semuanya Udah aku All set juga Pake setting spray Udah pake Si highlighter juga Untuk highlighternya Tadi aku pake Ini Maybelline Master Chrome Sheetnya yang Molten rose gold Ya Seperti inilah Tadi aku gak Aku nambahin blush on Tapi cuman dikit aja Aku gak tambahin produk Cuman kayak Sisa-sisa yang ada Di brush aja Terus untuk contour Aku juga tadi tambahin Biar makin keliatan Tajem aja Tuh Aku masih suka banget Sama look ini Kayak Eyeshadow-nya aku juga suka Pada akhirnya ya Saya bisa bikin natural look Karena selama ini Kalian selalu protes Kayak Yudis Kok dandanya gak pernah natural ya Karena gak bisa beb Nah ini udah natural Tolong jangan diprotes lagi ya Sekarang kita langsung aja Bakalan pake Cobain maksudnya Pake dan cobain Si buku-buku ini Lipsticknya Aku bakalan bikin ombre lips gitu Nah ini aku bakalan swatch dulu Tadi ini warna yang Apa sih Nude pink Ini tuh aku pake untuk Apa namanya Blush on Tuh Ternyata gak Nih Warnanya cantik banget sih Kayak move-move gitu warnanya Sekarang kita langsung aja Cobain ke Bibir aku Oke Dia warnanya intense Tuh Sekali swatch Dia tuh udah kayak keliatan gitu lah Oke ini Kalo udah di bibir aku Warnanya kayak gini Tuh Kayak move-move gitu Cuman aku kayak kurang suka aja Warna-warna kayak gini Kalo misalnya di bibir aku Karena Kayak niki minat aja gitu Kan ya Jadi kayak Apa ya Kayak Kurang Match aja sih Sebenernya Aku kayak juga kurang pede Dengan warna lipstick yang seperti ini Untuk teksturnya Kalo setelah Di aplikasikan itu Gak lengket sama sekali Dan dia Pas diaplikasikan Dia tuh kayak cepet banget gitu loh Ngesetnya Dan baunya tuh Ngingetin banget sama ini Baunya tuh mirip banget sama Maybelline yang Apa namanya Matte ink lipstick itu Ya warnanya tuh kayak mirip-mirip Kayak gitu deh Dan ya Suka sih Gak terlalu lengket soalnya Terus aku bakalan ombre aja Pakai si ini Apa namanya Sheet yang Lost red Oke Aku bakalan Taruh tengah Lakin bagus sih Kalo di ombre Karena nya So beautiful This is the final look So yeah Ini dia Hasilnya Dan overall Aku Semuanya suka Semuanya aku suka Cuman ada beberapa Produk yang Bener-bener aku kayak Aku bakalan pake lagi Contohnya Si ini Moko-moko lip creamnya Aku suka banget Kayak di bibir aku Cocok banget Dan aku suka teksturnya Aku suka wanginya Dan ini juga ringan banget Bukan tipikal lip cream yang Apa yang berat Dan walaupun harganya Cuman Rp25.000 Dia tuh bukan Tipikal lipstick murah Gitu loh Jadi bener-bener Sekali 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 swipe Itu kayak warnanya udah keluar Dia warnanya intense banget Jadi untuk kalian yang emang punya Kulit Eh Punya warna bibir yang sedikit hitam Dia ini lumayan bisa Nge-cover lah Terus selanjutnya Aku juga suka dari Moko-moko juga Eh bukan Ini konturnya Ya boleh lah Tapi bukan yang Jadi favorit aku Jadi Yang ini Sis-sis Ini aku suka banget Sama liquid Ininya Eyeshadow creamnya Warnanya cantik banget Aku gak tau Kalau dia ada warna lainnya Sheet lainnya Coba kalau misalnya Kalian tau Kalau emang ini dia ada Sheet lainnya Tolong komen di bawah ya Aku ntar juga bakal langsung beli Karena aku suka banget Terus Yang aku suka lagi adalah Ini dia L'Oreal Apa sih UV Perfect Karena menurut gue kayak Sebelum kalian beli yang Apa namanya Size benerannya Yang gede itu Kalau kalian pengen coba Kalian bisa cobain yang Saset ini Di Indomaret juga ada Harganya sekitar 19 ribu Kalau gak salah Terus buat cowok-cowok Biasanya kan cowok-cowok Malas ribet ya Kalian coba deh Pakai ini dulu Cobain dulu Kalau emang kalian cocok Kalian bisa langsung beli Yang full size-nya Dan Ya Itu doang Yang The most My favorite Kalau semua Semua produk aku suka Cuman ya Ke Empat barang ini Yang paling Favorit Gitu Oh ya Satu lagi juga Menurut aku konsep Saset kayak gini tuh Kayak Apa ya Inovasi terbaru sih Kalau menurut aku Karena selama ini kan Ada sih yang Saset Cuman dia kan Kayak Cuman buat sample Gitu doang kan Kayak contohnya Moisturizer Terus kalau gak serum-serum Biasanya kan yang kayak gitu Tapi ini tuh kayak Make up Gitu loh Jadi kayak Contour Mascara Apalagi mascara Ya kan Soalnya kan selama ini Yang bisa disasetin doang Adalah yang berbentuknya Liquid-liquid gitu kan Dan Biasanya juga gak ada Aplikatornya Contohnya kayak Misalnya lipstick ini Tuh Lipstick ini gak pernah Ada Saset lipstick Gitu Ya kan Terus Dan dia tuh kayak Apa namanya Aplikatornya juga Niat gitu loh Bukan yang Cuma 25 ribu Terus kayak Gak Gak apa ya Kayak Yaudah Alakadarnya aja Bikin gak bener Seniat itu Jadi Menurut aku Beberapa brand Semua brand ya Semua brand tuh kayak Wajib gitu sih Bikin Apa kayak Saset kayak gini Karena Sebelum kita coba yang Full size Kita kan kayak Apa yang ini dia coba dulu Cocok gak ya Kayak gitu sih Oke segitu dulu videonya Dari aku If you like this video Don't forget to give me a thumbs up Dan kalau misalnya Kalian punya request Aku bikin video Apalagi kalian bisa Comment di bawah Dan ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa share juga Ke temen-temen kalian And ya I'll see you on my next video Bye